Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan tiga korban tertimbun lumpur bencana banjir bandang di Ternate, Maluku Utara. Dengan ditemukan tiga korban ini, maka total korban meninggal dunia menjadi 16 orang. Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban bencana banjir bandang, kelurahan Ruah, kota Ternate. Di hari kedua ini, tim SAR berhasil menemukan tiga korban, sementara itu tiga korban lainnya masih dilakukan pencarian. Dengan ditemukannya tiga korban, maka total korban sudah 16 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini, upaya tim SAR masih melakukan pencarian dengan mengerahkan 455 personil TNI Polri, Basarnas, dan Satpol PP. Sementara itu, alat berat yang diterjunkan sebanyak tujuh unit untuk menggali lumpur yang tertimbun. Oke, sudah, 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 sudah. Bapak kami sampaikan update terkini terkait dengan jumlah korban yang diketemukan di hari kedua adalah sebanyak tiga korban, tiga-tiganya dalam kondisi meninggal. Yang mana korban diketemukan pada pukul yang pertama adalah pukul 10.05, waktu misal timur, pada meninggal. Yang kedua diketemukan nafri persamaan pada pukul 11.18 di satu titik, yaitu di sektor 1, 1A, diketemukan dua korban tersebut dalam kondisi meninggal. Jadi total korban yang diketemukan sebanyak 16 korban. Hari ini masih kita melaksanakan penjaraan tiga orang dan diketemukan meninggal tiga orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.